Burung Kakatua Raja dengan nama ilmiah Probosciger Atherimus Jimlin, 1788 merupakan jenis burung kakatua terbesar di dunia. Hewan langka dan dilindungi ini dikenal dengan ciri khas bulunya yang dominan berwarna hitam dan jambul tegak di kepalanya. Burung paru bengkok ini memiliki julukan yang berbeda di setiap daerahnya. Nama-nama daerah yang digunakan antara lain Alkae Aru Awehi, Membramokas Malas Papua Barat Laut, Mampais Doreh, Sangya, Sorong, dan Siong Andai. Dalam bahasa Inggris burung ini dinamai Palem Koketu, Cape York Koketu, Grid Palem Koketu, Black Machau, Grid Black Koketu, atau Goliath Koketu. Burung kakatua raja tersebar di wilayah Papua, Kepulauan Aru, dan Peninsula Cape York di Australia Utara. Burung kakatua raja mendiami habitat hutan hujan tropis dataran rendah, hutan sekunder, dan kawasan tepi hutan hingga ketinggian 750 mdpl. Terdapat tiga subjenis kakatua raja, terdiri atas Probos Ciger Aterimus Aterimus, ditemukan di wilayah Misol Papua, Kepulauan Aru, dan Australia Utara. Probos Ciger Aterimus Goliath yang merupakan subjenis terbesar, ditemukan di Irian Barat dan Kepulauan di Papua, dan Probos Ciger Aterimus stenolopus dapat ditemukan Papua Nugini dan Irian Barat. Secara perawakan, burung ini memiliki panjang tubuh berkisar antara 50-68 cm dengan berat 500-1100 gram. Kakatua ini memiliki warna tubuh hampir keseluruhan berwarna hitam. Selain bulu tubuhnya yang dominan hitam, burung ini juga memiliki paru berwarna hitam. Bagian pipinya berwarna merah muda hingga merah terang. Antara jantan dan betina tidak memiliki perbedaan yang mencolok, namun dapat dibedakan dari ukuran paruhnya, paruh burung betina berukuran lebih kecil dibandingkan jantan. Pada mahkotanya terdapat jambul yang dapat berdiri tegak. Tidak seperti jenis kakatua lain yang berkumpul dalam grup besar saat sedang mencari makan, kakatua raja biasanya ditemukan dalam kelompok kecil yang terdiri dari 1 hingga 6 individu. Burung ini memakan biji-bijian seperti biji kenari, buah dan daun. Kadang-kadang mereka juga memakan serangga dan larva. Pada masa reproduksi, burung ini berkembang biak pada bulan Agustus hingga Januari. Kakatua raja tidak membuat sarangnya sendiri, melainkan bersarang dalam lubang pohon, seperti pohon palem. Biasanya lokasi lubang yang sama akan digunakan oleh pasangan kakatua raja selama beberapa tahun. Pasangan kakatua akan bertelur 1 butir setiap masa reproduksi. Telur ini dirami selama 30-33 hari. Anak burung memerlukan waktu 100-110 hari untuk bertumbuh sebelum belajar terbang dan meninggalkan sarang. Kakatua muda umumnya akan dirawat oleh kedua orang tuanya hingga 6 minggu untuk belajar terbang. Setelah itu, ia akan belajar hidup mandiri, namun kakatua muda akan hidup dekat dengan orang tuanya hingga masa reproduksi selanjutnya. Perdagangan kakatua raja, kakatua hitam juga salah satu dari burung paru bengkok yang menjadi objek perdagangan, biasanya sebagai satwa peliharaan. Burung ini cukup populer diperdagangkan, karena memiliki perawakan yang menarik dan ukurannya yang besar. Harga burung kakatua raja ini bervariasi, mulai dari 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Perdagangan kakatua raja banyak ditemukan secara online, baik melalui forum jual-beli di media sosial hingga e-commerce populer. Burung paru bengkok merupakan jenis satwa yang banyak diperdagangkan dari kawasan timur, kepulauan Maluku, dan Papua. Burung-burung ini ditangkap dari habitatnya untuk kemudian dikirim ke berbagai daerah baik jalur nasional maupun internasional. Di Indonesia, burung-burung paru bengkok umumnya dikirim dari kawasan timur ke wilayah barat, Jawa dan Sumatera, melalui jalur laut untuk diperdagangkan. Bagi siapapun yang memiliki, memelihara, memperdagangkan, menangkap dan membunuh burung ini dapat terancam jerat pasal 40 ayat 2 Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Li nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara dan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!